kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun anda berada kita berjumpa kembali di youtube channel kreatif berkarya ini dan pada kesempatan ini ada hal yang menarik yang ingin saya share kepada kawan-kawan sekalian bahwa ternyata di zoom meeting cloud kita bisa menampilkan presentasi kita kita bisa menampilkan powerpoint kita sekalipun tidak melakukan share screen saya berinisiatif membuat tutorial ini karena seringkali saya melihat masalah-masalah terkait zoom meeting misalnya ketika kita sementara meeting atau sementara melakukan pembelajaran ketika kita mempersilahkan seseorang untuk melakukan share screen atau kita sendiri dipersilahkan melakukan share screen ternyata terkadang tidak bisa apakah kita tidak diberikan akses oleh adminnya atau adminnya lagi tidak fokus atau kendala teknis lainnya dan ternyata saya punya solusi ketika kita tidak diberikan akses kita masih bisa melakukan share materi kita masih bisa menampilkan powerpoint kita dan kita bisa presentasi sekalipun tidak diberikan akses untuk share screen dan langsung saja saya praktekan yang pertama saya tidak menggunakan zoom meeting cloud sendiri tetapi saya menggunakan bantuan dari aplikasi zoom as saya akan perlihatkan nah ini dia aplikasi yang saya maksud jadi terlebih dahulu teman-teman harus menginstal aplikasi zoom as ini ke desktop kawan-kawan sekalian cara installnya sangat gampang sekali sama ketika teman-teman ingin menginstal zoom nah contohnya kita ketikan saja zoom.as kemudian kita enter maka di bagian pojok kanan atas ada tulisan free download jadi ini gratis silahkan teman-teman download ketika aplikasinya sudah terdownload silahkan di install dan akan muncul di bagian desktop dan saya sudah buka dan setelah di install aplikasi desktopnya silahkan meng-create account atau silahkan login menggunakan email dan saya sudah login nah disini ada dua kemungkinan atau ada dua fitur yang bisa kita manfaatkan yang pertama kita bisa meng-create new video ataukah kita bisa import powerpoint nah sebagaimana penjelasan saya di awal bahwa saya akan menampilkan cara menampilkan powerpoint kita di zoom sekalipun tidak melakukan share screen maka yang kita klik adalah import powerpoint ya langsung saya kita klik ya kita pilih salah satu materi yang ingin kita tampilkan misalnya ini kemudian kita klik open ya powerpoint kita masih sementara di upload ke dalam aplikasi zoom ini dan disini kita bisa memilih template terserah teman-teman mau pilih model seperti apa oke saya sambil memilih misalnya yang mana yang keren ya ya ini sajalah misalnya yang ini nah kita masih menunggu nah setelah itu kita mengklik start now yang ada di bagian bawah ini kita klik saja kalau misalnya teman-teman nantinya gambarnya tidak muncul disini atau kameranya tidak aktif di bagian sudut kiri atas ada apa ini menu ya kita bisa klik kemudian bisa dicek bagian setting atau kamera setting kalau belum tercentang silahkan dicentang setelah itu pastikan di bagian kamera list juga sudah tercentang ini kalau misalnya gambarnya tidak muncul oke kita menunggu nah barangkali ini bisa menjadi alternatif share screen di saat kita tidak diberikan akses untuk melakukan share screen di zoom ataukah kendala teknis lainnya oke kalau muncul seperti ini kita mengklik import all supaya semua materi point kita bisa kita presentasikan nantinya oke masih menunggu nah sambil menunggu kita buka aplikasi zoom yang zoomnya supaya kita langsung praktekkan apa memang betul kita bisa share screen di zoom atau kita bisa menampilkan powerpoint tanpa melakukan share screen oke setelah itu saya memulai new meeting saja ya oke ini zoom meetingnya dan ini zoom zoom dengan zoom kita kombinasikan saya perkecil sedikit untuk zoomnya nah di bagian zoom karena kameranya saya matikan saya aktifkan dulu kamera untuk zoomnya bukan zoomnya tapi zoom kita pilih zoom as kamera ya sudah betul kemudian kita aktifkan kameranya maka apa yang terlihat di zoom adalah yang muncul di zoom itu yang muncul di zoom nah kita praktekkan dan ini akan muncul di layar teman-teman kita yang sama-sama join di dalam zoom meeting cloud ini dan ketika misalnya microphone kita yang aktif tentunya gambar kita juga yang akan muncul di layar dari teman-teman kita nah kita coba presentasi jadi saya tidak share screen ini kamera saya yang aktif di zoom dan ketika teman-teman ingin presentasi silahkan di kontrol melalui zoomnya ya misalnya saya jalankan materinya oke bisa diperhatikan materinya pun jalan di bagian gambar saya bisa dilihat di sudut kanan dari gambar saya ini oke kita jalankan lagi nah seperti ini selain gambar kita juga terlihat jelas materi juga kita tayangkan dan terlihat terlihat lebih menarik tentunya nah silahkan bagi teman-teman yang ingin mempraktekan seperti ini mungkin bisa jadi solusi dan akan terlihat jauh lebih menarik lagi oke kawan-kawan sekalian kurang lebih seperti ini tips yang bisa saya berikan tutorial cara melakukan presentasi sekalipun tidak melakukan share screen di zoom meeting cloud dengan bantuan aplikasi zoom us sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati